Oke setelah kita membuat animasinya tadi dan juga dua gambar tadi selanjutnya kita masuk di game masternya nah disini kita membuat sebuah aspek rasio baru 16 banding 9 kemudian untuk langkah pertama disini kita import background-nya terlebih dahulu untuk bahannya kalian bisa download di deskripsi ya Nah untuk background-nya ini berupa video dengan background bokeh seperti ini petronya bokeh nah disini kita ambil ya 10 detik aja 10 detik ya kita ambil 10 detik oke kemudian kita potong jangan panjang-panjang kita coba play dulu oke nah selanjutnya kita pilih lapisan kemudian kita import yang animasi tadi ya yang animasi tadi kita coba play kita durasinya kita paskan disini kita membutuhkan durasi ya setengahnya aja ya kemudian kita coba play tersebut yang kita butuhkan disini yang bagian akhir-akhir ya yang enggak ngomong ya yang awal-awal itu terlihat seperti ngomong nah selitu kita coba majukan untuk yang area sini kita majukan ke awal-awal video kemudian untuk yang hijau ini background hijau nya kita hilangkan menggunakan fitur kunci kroma kita aktifkan nah nanti-nya seperti ini hilang nggak warna hijau nya kemudian ya kemudian nah di channelnya Aurel Hermansyah itu ada teks di bawahnya ini nah teksnya itu kedip-kedip ya kedip-kedip warna warna ini nah kita akan membuat seperti itu kedip-kedip juga kita isikan masyus tutorial ya dimikmati aja ya ini tutorialnya santai aja oke kita coba coba terbesar ya kurang lebih seperti ini ya kemudian untuk style animasinya spok setelponnya kita ganti yang ya yang cocok lah kita memang kemudian untuk bayangannya kita kasih nggak ya ya nggak papa kita kasih deh bayangannya kita enable kan kemudian nah bagaimana cara membuat kedap-kedip ya simpel sebetulnya kalian tinggal buat potong-potong aja nanti kalian tinggal warna-warna yang gitu oke kita potong oke sudah selesai dah nah sekarang kita tinggal beri warna aja warna-warni ya setelah putih bisa merah gitu semisal semisal merah pink ya pink kemudian teks selanjutnya warnanya hijau hijau kemudian teks selanjutnya oke seperti itu ya ini tinggal kita agak majuin tablet klik hai 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 oke seperti itu kurang lebih tak keatas in dikit nah langsung selanjutnya kita animasikan kita buat animasi transisi setelah ini kan animasi transisi Oke kita geser ke paling awal kemudian kita pilih media kita pilih bahannya kita import animasi yang pertama kemudian untuk bagi layarnya kita fullscreen kan dan untuk transisi pertama itu untuk blendingnya itu kita ubah menjadi screen oke kita coba play nah kurang lebih hasilnya seperti itu ya oke untuk warna textnya ini kalian bisa geser aja agar ya terlihat lebih banyak warna soalnya kalau mulainya dari sini itu ketutupan transisinya yang pertama ini kemudian kita masuk ke transisi yang kedua nah ke transisi yang kedua ini kita set di di area sini ya hampir terakhir video yang hijau ini kita pilih lapisan kemudian kita pilih media kemudian kita pilih intro kemudian kita pilih yang transisi yang liquid yang kedua kemudian bagi layarnya akhirnya kita fullscreen kan dan untuk kunci kromat jangan lupa aktifkan karena ini green screen ya kita aktifkan memang seperti itu nah kita atur-atur aja sebelum ini oke sampai ya tidak ada hijaunya gitu nah tapi seperti itu ya kita akan pilih lapisan kemudian kita pilih media kemudian kita pilih yang solid nah kemudian kita pilih layar solid kita beri warnanya semisal ungu ungu biru deh biru-biru oke kemudian untuk bagi layarnya kita gedein seperti itu kemudian kita gedein nah disini kita pindah ke belakang oke oke setelah kita memilih pindah belakang untuk warna solidnya ini kemudian kita geser untuk warna solidnya ini agak maju kesini ya jadi setelah transisi pertama itu backgroundnya itu berubah menjadi warna solid seperti ini kurang lebih nanti seperti ini hasilnya kita coba play oke kita play nah seperti itu kemudian 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 selanjutnya mengimport dua gambar tadi ya kita pilih media nah untuk dua gambar tadi gambar yang pertama itu kita set disini bersamaan dengan awal warna solid ini gambar yang kedua yang solid ya yang solid yang solid hanya polosan gini warna nah kita set segini mungkin atau kita gedein sedikit kemudian kita geser ke bawah oke kemudian kita import juga gambar yang kedua yang kedua itu ada tulisannya ya nah yang kita animasikan nanti gambar yang kedua oke kita paskan ya pastikan ukurannya sama nah ini yang agak susah paskan ukurannya nah seperti ini ya udah pas kayaknya nah kemudian yang gambar yang kedua ini agak kita majukan oke setelah hilang gini muncul ini kemudian ini agak kita majukan lagi untuk background videonya yang atas ini kita agak majukan biar agak panjang gitu oke untuk warna solid nya kita majukan juga agar yang kena itu warna solid bukan video yang atas soalnya kita tadi sudah mundurkan kan yang warna solid nya nah disini terlihat masih agak putih-putih kita coba gedein dikit sampai pas gitu ya kemudian yang ini yang gambar kedua ini kita aduk animasi animasi masuk ck kebawah kemudian untuk durasinya animasinya kita lambatin oke kurang lebih seperti itu untuk animasinya oke kurang lebih hasilnya nanti seperti ini ya guys kita play nah seperti itu kurang lebih ya mirip gak mirip ya ini versi mobile nya jadi ya kalau selain dimaklumi kalian nanti tinggal kembangkan sendiri untuk caranya kurang lebih seperti itu untuk di game master pro nya oke terima kasih sudah menonton video ini jika kalian suka video ini kalian bisa like dan jika tidak suka kalian bisa dislike video ini dan jangan lupa untuk subscribe terus tutorial dan nantikan video-video terbaru selanjutnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa untuk export guys